Intro Meski tewas karena tak mengonsumsi makanan dan minuman, sejak beberapa waktu terakhir sampai saat ini motif tewasnya satu keluarga di Kalideres masih menjadi misteri. Satu keluarga tersebut juga disebut memiliki aset senilai 3,8 miliar sehingga sangat kecil kemungkinan sampai tak bisa membeli makanan untuk dikonsumsi. Polisi mengatakan keempat korban meninggal karena dehidrasi dan tidak adanya makanan yang dikonsumsi. Namun polisi menduga keempatnya bukan tewas karena kelaparan. Toko pemuda Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz menerima informasi bahwa aset rumah dari satu keluarga itu senilai 3,8 miliar. Bahkan keempatnya juga dilaporkan memiliki mobil. Ia pun tak percaya bahwa keempatnya kelaparan di tengah kehidupannya yang berkecukupan. Umar mengatakan bahwa mereka meninggal diduga akibat mendapatkan beban yang sangat tinggi sehingga menutup diri dari lingkungan masyarakat. Keempat korban adalah Rudianto 71 tahun, Margaret 58 tahun, Dian 40 tahun, dan Budianto 69 tahun. Keempatnya ditemukan tewas di kediamannya di Kelurahan Kalideres pada Kamis 10 November. Ketiga korban diketahui sudah tewas sejak tiga minggu lalu, namun tak mengeluarkan aroma busuk karena ditaburi kapur barus. Sementara korban terakhir didapati mengeluarkan aroma busuk karena meninggal dunia satu minggu lalu. Korban yang tewas terakhir inilah yang diduga menaburi kapur barus ke jasad ketiga korban. Terima kasih telah menonton! Untuk berita sebangkatnya, teman-teman bisa langsung cek di bankapos.com dan pos.net. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!